Intro Hai,大家好,我是 Ayen Hai, teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Ayen Nah, di sini saya ingin menikmati satu panas bau nilai tanah Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita akan menikmati Nah, teman-teman, kali ini saya akan membuat gula talas Isi telur kuyuh ya Nah, bagaimana cara membuatnya? Ikutkan terus ya videonya So, sekarang, kami akan menikmati-kan Pertama-tama, kita kupas dulu talasnya Sejujurnya, kita sudah buat cesai-ceai Lalu, kita pakai sasi Diciutakan bersih dan diserut Nah, ini dengan jumlahnya 100 g Ini talasnya ada 500 g Nah, kita akan menaruh ini Gula-gula, sejujurnya Saya pakai 2 pisau Saya pakai 3 pisau ada siangku ada siami nah ini bahan-bahan ya yang kita butuhkan ya yaitu bawang putih kita cincang halus nah juga udang keringnya ya kalau tidak mau pakai udang kering juga boleh diganti dengan udang segar ya lukupu yaw yung siami kaya kuan yung siaren dua lembar daging dada ayam ya nah ini juga di cincang halus nah jangkuyu kaya lho begini udah oke ya nah juga hingga hiongku segarnya ini juga dipotong kecil-kecil ya nah jenis si cacilio na omanya cacau cuo jadi bahan-bahan ini perlu kita tumis ya 这个 tari kora kita potong halus ya minum nah daun bawangnya kita potong halus-halus ya Hai mentah hati-hati masukin udang keringnya juga jadinya untuk dagingnya terserah daging apa saja ya juga hongkunya kita tumis sampai wangi ya Nah ini bahan-bahannya terserah ya mau masuk dapat saja ya 在这里呢我们不用上任何的调味料 di sini kita tidak perlu masukkan lada garam ya ok 这样就可以了 begini sudah ok ya 那我们装起来 kita angkat 我们把炒好的这些肉放进去 kita masukkan ya bahan yang tadi kita tumis kita tangside hujiao粉 1 sendok lada pan tangside satang 1,5 sendok gula yang tangside yempa 2 sendok garam di tangside kaosien 1 sendok penyedapnya cung hua daun bawangnya 那我们加以5公克的腹排粉 kita masukkan 100g tepung kanji 50公克的印尼粉 50g tepung maizena atau tepung jagung ya 还有 50公克的面粉 dan 50g tepung terigu 放入去 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 1个鸡蛋 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 Bola talas ini bahasa keknya itu bujan dulu setiap kali pulang ke Indo saya pasti mampir ya ke petak sembilan makan bola talas goreng ini tentunya di dalam tidak isi telur puyuh ya kalau tidak mau diisi dengan telur puyuh yaudah nggak usah diisi juga nggak apa-apa atau mau diisi dengan yang lain juga oke aja kita sediakan satu mangkuk air ya jadi kalau lengket olesin aja sedikit air nah bau haoleh omelai ceng 20 menceng nah air udah mendidih sekarang kita kukus 20 menit okay ya um jonghoh ya dengan abis dung aja ya nah sekarang呢我们来做他的辣椒 jang sekarang kita bikin sal sambalnya ya 3 sdm 3 sdm 4 sdm 4 sdm 3 sdm 3 sdm 3 sdm 4 sdm 2 sdm 2 sdm buat sambal ini harus ada manis jadi gula saya pakai 2 sdm 1 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 sdm kita akan beri sedikit air 把它搅拌均匀 aduk rata 好,这个辣椒酱 bun nah,那我们来 试吃味道 kita coba yang rasanya 鲜度,不太 kok kurang ya, garamnya ini lebih甜一点 kasih sedikit gula lagi 这个煮的差不多, kullan kita bahas bentuk kita masukkan tepung kanji ini terlalu kental kasih sedikit air lagi ya nah ini sambolnya pas banget ya rasanya ada manisnya, pedasnya, asinnya dan juga asamnya 如果太多呢,可以加一点水 jadi kalau terlalu kental, boleh dikasih air lagi ya nah,现在我们来炸, sekarang kita goreng ya nah,这个一头碗,可以这样吃,也可以用炸的 ini bola talasnya, boleh dimakan begini saja juga boleh digoreng ya nah, sekarang kita goreng dulu sebagian ok,炸到这样,金黄色就可以了 jadi ini goreng sampai kuning keemasan sudah ok ya 这样就可以了 这样就可以了 begini sudah ok ya nah,这个没有炸的 ini yang tanpa digoreng nah,这个一头碗,可以吃 nah,这个一头碗,可以吃 jadi bagi yang tidak suka digoreng jadi bagi yang tidak suka digoreng itu sudah mateng bisa langsung dimakan ya nah,这个, ini yang digoreng nah, ini yang digoreng nah, ini yang digoreng nah, ini yang digoreng nah, saat mau makan kita siram sauce sambal ini 我这个辣椒酱好像太过了一点 sauce sambal saya yang ini kayaknya terlalu kental ya nah,煮的时候呢,它会很放 半汤就可以了 jadi, waktu masak tepungnya kasih setengah sendok saja 我先吃没有炸过的 saya makan yang tanpa digoreng 嗯 还是有辣 好吃 有辣 有酸有甜 也有咸 可是 可是它的咸度是刚刚好的 ini pas ya, rasanya ya ada manisnya, pedasnya juga ada asinnya ya pas rasanya 嗯 这个没有用炸的呢 也很好吃 ini yang tanpa digoreng juga enak ya 这个是炸过的 yang ini yang digoreng punya ya 嗯 嗯 炸过的呢,当然会比较好吃 因为会有脆脆的感觉 还有,很香 yang digoreng itu, tentunya lebih enak ya ada garing-garingnya, juga ada wanginya gitu 这个呢 这个呢,你看个人喜欢吃炸还是不要炸 jadi ini tergantung selera masing-masing ya 这个呢 这个呢 可以做很多种的料理 喜欢这个呢,可以做看看 真的是很好吃的 那就到这里咯,下期视频见咯 谢谢,拜拜 那, teman-teman talas itu bisa ya diolah berbagai macam variasi ya nah bagi yang suka talas boleh dicoba ya enak banget nah sampai sekian dulu sampai jumpa lagi dan terima kasih dadah